Hai Sobat Masa, pasti kalian sangat familiar dengan kisah-kisah tentang kerajaan-kerajaan Cina. Ya, Kekaisaran Cina memang merupakan monarki yang masyur dalam catatan sejarah peradaban kuno. Selama ribuan tahun lamanya, berbagai dinasti silih berganti berkuasa di Cina. Namun, pada akhir abad ke-19 Masehi, paham nasionalisme dan demokrasi mulai masuk di kawasan Asia. Hal tersebut menimbulkan beberapa pergolakan sosial dan politik di negara-negara Asia, termasuk Cina. Kebobrokan monarki Cina pada akhirnya harus berhadapan dengan perubahan masyarakat yang menginginkan perubahan secara radikal. Video ini akan membahas bagaimana proses transformasi Cina dari sebuah negara monarki menjadi negara modern melalui revolusi Cina. Jadi, ambil cemilanmu dan yuk kita belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Terima kasih telah menonton! Pada abad ke-17 sampai awal abad ke-20, Cina dikuasai oleh dinasti King. Penguasa dari dinasti King berasal dari bangsa Mansuria, sehingga dinasti King disebut juga dengan dinasti Manchu. Selain dinasti Yuan, dinasti King adalah dinasti asing yang pernah memerintah Cina. Memasuki akhir abad ke-19, Cina di bawah kekuasaan dinasti King menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menjadi faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Cina. Beberapa faktor itu adalah Pertama, kuatnya dominasi Inggris. Pintu masuk untuk menanamkan pengaruh Inggris di Cina dilakukan melalui perdagangan candu atau opium. Inggris memperdagangkan komunitas opium karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Inggris. Di sisi lain, rakyat Cina menjadi korban akibat mengkonsumsi candu. Hal ini membuat Kaisar Cina melarang perdagangan candu dan memerintahkan pembakaran candu-candu milik Inggris. Akibat larangan tersebut, Inggris memberi perlawanan dengan mengirim armada angkatan laut dan berhasil menguasai kota-kota pelabuhan penting. Peristiwa tersebut dinamakan Perang Candu Pertama. Pada perang itu, Cina mengalami kekalahan dan terpaksa mengakui keugulan Inggris dengan menandatangani perjanjian Nanking pada tahun 1842. Menurut perjanjian tersebut, Inggris memperoleh wilayah Hong Kong. Kemudian pada tahun 1856 hingga 1860 terjadi Perang Candu yang kedua antara dinasti King dengan Inggris dan Perancis. Penyebabnya karena bangsa barat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Tiongkok. Penyebab lainnya adalah Tiongkok menghentikan kapal The Arrow milik Inggris. Tindakan ini membuat Inggris mengobarkan perang terhadap Cina. Pasukan dinasti King tidak dapat memendung kekuatan tentara Inggris. Untuk mengakhiri perang, ditandatangani lah Perjanjian Treaty of Nanjing pada Juni 1858. Isi perjanjian tersebut antara lain, Cina diwajibkan membuka 11 pelabuhan, mengizinkan berdirinya kedutaan negara asing, melegalkan perdagangan candu, dan memberikan keleluasaan bagi aktivis misionaris Kristen. Faktor yang kedua masih berkaitan dengan adanya pengaruh asing nih, yakni invasi Jepang. Pada tahun 1894 hingga 1895, Cina terlibat perang dengan Jepang. Penyebabnya adalah keterlibatan Cina dalam pemberontakan Tonghak di Korea. Jepang bereaksi keras karena Jepang saat itu sedang menguasai semenanjung Korea. Cina mengalami kekalahan dalam perang ini dan harus menandatangani perjanjian Simonoseki pada 19 Maret 1895. Akibat perjanjian ini, Tiongkok harus menyerahkan Pulau Formosa atau Taiwan sekarang kepada Jepang. Nah, untuk faktor ketiga, lebih kepermasalahan dalam negeri nih, yaitu terjadi berbagai pemberontakan. Selain menghadapi perlawanan atas dominasi asing, Tiongkok harus menghadapi perlawanan dari dalam, yaitu rakyatnya sendiri. Di antaranya adalah Pemberontakan Taiping Pemberontakan Taiping adalah pemberontakan besar melawan dinasti Qing pada tahun 1850 sampai 1864 Masehi. Pemberontakan Taiping dipimpin oleh seorang petani Kristen bernama Hong Shikuan. Pemberontakan Taiping pada awalnya merupakan gerakan perlawanan keagamaan. Namun, sikap represif dinasti Qing terhadap gerakan ini memicu pemberontakan militer. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan pantai. Pemberontakan pantai terjadi pada 1855 sampai 1873. Pemberontakan pantai adalah gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing di Yunnan bagian barat. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari gelombang ketidakpuasan etnis terhadap pemerintahan dinasti Qing. Yang terakhir adalah pemberontakan boxer. Pemberontakan boxer yang terjadi pada tahun 1900 sampai 1901 merupakan pemberontakan yang disebabkan kekecewaan rakyat atas lemahnya pemerintahan Cina dalam menghadapi dominasi asing di segala bidang. Gerakan ini dimulai oleh para petani di Cina Utara. Mereka menyerang orang asing dan juga pemeluk Kristen karena dianggap bertanggung jawab atas dominasi asing di Cina. Kekalahan Cina atas Inggris dan Jepang serta munculnya banyak pemberontakan-pemberontakan membuat hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Qing. Selain faktor-faktor yang tadi telah dibahas, faktor lain yang melatar belakangi revolusi Cina adalah marknya korupsi di lingkungan istana dan munculnya kaum intelektual atau kaum terpelajar. Menjelang revolusi Cina, Kaisar Guangzhou wafat. Penggantinya adalah keponakannya yang belum genap berusia 3 tahun, Kaisar Puyi. Karena masih sangat belia, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh ibu Suri Longyu, istri dari Kaisar Xuanku. Tidak ada yang berubah pada kebijakan politik. Ia tetap menjalankan pemerintahan secara konservatif dan melanjutkan kebijakan anti-reformasi. Revolusi Cina diawali dengan peristiwa Wuchang Day pada tanggal 11 Oktober 1911. Peristiwa Wuchang terjadi karena bom yang sedang dirakit oleh aktivis revolusi di sebuah rumah di Wuchang meledak dan menarik perhatian pihak keamanan dinasti King. Pihak keamanan kemudian menangkap bahkan membunuh para anggota revolusi. Momen ini memicu milisi sipil dan tentara yang berpihak kepada kaum revolusioner melancarkan pemberontakan kepada Kekaisaran King. Mereka inilah yang disebut dengan pasukan revolusi. Di luar dugaan, pasukan revolusi berhasil menguasai Wuchang dan keesokan harinya, tiga kota di Wuhan berhasil mereka duduki. Setelah keberhasilan pemberontakan Wuchang, banyak anggota revolusi melancarkan revolusi di seluruh negeri yang menyebabkan pernyataan kemerdekaan di lebih dari 10 provinsi. Para perwakilan dari provinsi-provinsi yang melepaskan diri dari Kekaisaran King kemudian membentuk sebuah pemerintahan pusat dan memilih presiden sementara. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden sementara Republik Tiongkok pada Desember 1911 dan menjalankan tugasnya secara resmi pada 1 Januari 1912. Siapakah Sun Yat-sen? Sun Yat-sen merupakan tokoh pergerakan dari golongan terpelajar yang melawan kebobrokan pemerintahan dinasti King serta mencita-citakan negara Cina yang modern berdasarkan prinsip Sun Min Chu Yi atau tiga asas rakyat yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Sun Yat-sen di kemudian hari mendapat gelar Bapak Cina Modern. Setelah berdirinya Republik Tiongkok, apakah revolusi ini telah selesai? Dan apakah pemerintahan Republik di bawah Sun Yat-sen berjalan dengan stabil? Sayangnya tidak. Konflik masih terus berlanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Revolusi Cina mencadarkan bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia, untuk turut mengadakan perubahan dalam pemerintahannya. Revolusi Cina mampu mengubah pemerintahan dinasti yang berlangsung secara turun-temurun menjadi pemerintahan Republik. Akibat berlangsungnya revolusi Cina, paham komunis semakin berkembang dan memengaruhi peta politik dunia, termasuk Indonesia pada tahun 1960-an. Dari Cina, paham komunis menyebar ke berbagai negara Asia, seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Hingga saat ini komunisme masih melandasi pemerintahan di Republik Raya Cina. Sejak tahun 1949, Partai Komunis Cina menjadi partai tunggal dan berkuasa di Cina. Akibat pertentangan ideologi antara golongan komunis dan nasionalis, akhirnya Cina terpecah menjadi dua bagian, yaitu Cina Daratan atau RRC dan Cina Kepulauan atau Taiwan. Terima kasih telah menonton!